Intro Halo Sassel Lovers, selamat siang semuanya Jumpa lagi dengan saya Rezi Kali ini di kursus Pembangsaan Online Sedap kali ini kita akan membuat Empasi di Sassel Lovers Menu empasi untuk anak 12 bulan ke atas Penasaran kan kita mau buat apa? Nah sebelumnya kita lihat dulu ya bahan-bahannya Disini ada 45 gram beras Yang sudah dicuci bersih Lalu ada 50 gram daging udang Yang sudah dicincang kasar Lalu ada 25 gram brokoli Dipotong kecil Ada 200 ml kaldu ayam 200 gram 20 gram keju cedar parut Nah untuk bumbunya disini hanya menggunakan 1 sendok teh minyak untuk menumis 1 siung bawang putih Yang sudah dicincang Lalu ada 1 putih bawang merah Yang sudah dicincang halus Dan juga 1 lembar daun salam Nah itu tadi bahan-bahan Untuk membuat risotto udang brokoli Kalau Sassel Lovers ada yang mau ditanyain Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Sebelum like-nya berakhir Nanti akan kita coba buat menjawab Dan Sassel Lovers juga jangan lupa untuk absen Karena kita juga pengen tahu di Sassel Lovers nontonnya dari kotaman aja Sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuangannya Ini mudah banget ini Sassel Lovers Jadi untuk Sassel Lovers yang masih punya batita Nah ini bisa banget untuk dikertekan di rumah Oh iya Karasi udah ada yang bergabung Dari Samarinda Kalimantan Timur Hadir Dan juga dari Bekasi Halo Samarinda dan juga Bekasi Ini yang pertama disini Kita tumis adalah bawang putih Yang sudah dicincang dan juga bawang merah Yang sudah dicincang halus Oh iya Karasi kalau ada yang tanya Misalnya minyaknya diganti dengan Asal butter butter bisa gak? Boleh banget Assalamualaikum Mbak Mbak Dari Kalimantan Utara Halo 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 Ini adalah salah satu pilihannya ya? Iya, sejadian sedap kasih salah satu pilihannya, sebenarnya banyak sih ya pilihannya Nah ini setelah ditumis, sudah misalnya kita masukkan Ini udangnya sudah dicincang halus Selamat Selatan Hazi Nah kalau untuk udangnya sendiri bisa diganti misalnya menggunakan ayam atau menggunakan ayam Nah ini ada pertanyaan Brokoli bisa diganti bucis nggak? Tantara brokoli langka dan mahal? Bisa banget sasropos mau diganti bucis atau mau diganti wortel itu juga bisa Soalnya dari startnya ya? Iya betul Ini ada dari Ari Ibunya Zaid Halo selamat siang, masak apa nih Mbak? Bisa di Jakarta Dumut Halo, hari ini kita sedang membuat 3 foto udang brokoli Nah ini salah satu menu pilihan untuk empati anak 12 bulan ke atas nih Nah ini Ari Ibunya Zaid juga salah satu sasropos yang sering koton kita ya Iya, terus koton kita ya Nah ini setelah udangnya berubah warna bisa kita masukkan brokoli Ini brokoli Ini brokoli sengaja kita potong kecil-kecil ya Ada dari Lela Nur Masak asam Halo Lela Nur, kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli Nah yang sedang kita buat ini, ini hasilnya untuk 2 kongsi ya brokoli Jadi bisa untuk makan 2 kali makan ya Iya, untuk 2 kali makan Oke selanjutnya kita masukkan kaldu ayam Lalu kita masukkan berasnya Nah kalau sudah dimasukkan beras dan juga kaldu ayam Ini kita disini menggunakan api kecil aja nih sasropos Untuk mematangkan si berasnya Ada dari Bali hadir dan ada pertanyaan dari cake kita Bikin apa Kakak? Kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli nih sasropos Ada dari Lombok hadir Oh iya nih Kak, mau tanya kaldu ayamnya itu terbuat dari apa? Nah kalau kaldu ayam kita membuatnya dari tulang ayam atau ayam bagian punggung Lalu kita tambahkan dengan air Nah biasanya untuk membuat kaldu ayam itu direbusnya dalam keadaan dingin ya? Iya betul, jadi supaya si kaldunya itu benar-benar bisa keluar Nah betul, jadi kaldunya keluar dengan maksimal ya Kak Resi ya? Iya betul banget Kak Resi ya Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita diamkan sampai si berasnya itu menjadi nasi Kalau saya selalu bisa ada yang bertanya boleh bakal gue langsung aja tulis di kolom komentar Sebelum bagian terakhir Hal ini kursus memasak online kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli Nah menu ini spesial banget untuk empasi anak 12 bulan ke atas Nah ini dimasak sampai si nasinya itu jadi agak lembek gitu Kalau airnya matang dan airnya terserap ke dalam beras ya Ada dari riau hadir Ada dari ento Seperti bungkur ayam ya Kak Nanti kurang lebihnya tekstur berasnya masih membentuk beras ya Jadi gak begitu lembek banget sesauber Mungkin seperti nasi tim begitu ya Seperti nasi limet gitu Seperti nasi tim Kalau ditambah wortel bisa kah? Dari warwang mak belten Bisa ya? Wartel atau warneka macam sayuran lainnya boleh banget Halo Nurul Ada dari Li Benula Collection baru join Kak Mas apa nih? Kali ini kita sedang membuat risotto udang brokoli Nah menu kali ini ini spesial banget untuk menu empasi anak 12 bulan ke atas Nah untuk rasa asinnya disini menggunakan keju ya Kak Resi ya Iya betul Kita tidak menambahkan perasa disini Untuk rasa asinnya hanya menggunakan keju cheddar aja nih Seseo First Nah kalau mau diganti dengan keju slice atau keju yang lainnya gimana nih Kak? Apakah bisa dan takarannya gimana? Kalau Seseo First mau menggunakan keju slice itu juga bisa Atau mau menggunakan quick melt itu juga bisa membakorin Kalau untuk quick melt bisa takarannya sama Dia 20 gram juga diparut seperti ini Nah kalau untuk yang keju slice itu bisa diganti dengan 2 lembar keju Nah misalnya pas dimasak apinya terlalu besar terus berasnya belum matang bisa ditambahkan dengan kalbunya lagi ya Bisa ditambahkan kalbunya lagi Nah biasanya untuk masakan untuk balita itu dengan metode slow cooking ya Kak Resi ya Biar si vitaminnya tidak banyak yang hilang Brokoli cocok nih buat pro meal haha Ya semoga yang lagi pro meal berhasil ya Kak Resi ya Banyak-banyak makan saluran Ini yang pegang kamera cowok-cowok nanya pro meal itu apa Nanya ro meal itu apa Wah dan dari yang sudah hari yang sudah saya dari Tangerang hadir dan baru bergabung Nah sekarang kita lagi buat apa nih? Kali ini kita sedang membuat risoto udang brokoli Ada dari Tangerang dan ada dari Saro Langon Jambi hadir Halo Zuryati Halo Sosoko Halo Nah ini juga yang suka banget aksen ini dari Siron O Dari Tangerang Halo hari ini banyaknya dari Tangerang ya Pak Resi ya Iya Nah yang baru bergabung kita sedang membuat risoto udang brokoli Hai Halo